Ini adalah sejarah dan menyebabkan kita di monopoli dan kertesi. Ini adalah sejarah yang terbaik di Eropa atau di Israel. Perang terancam semakin meluas melibatkan Israel dan Iran. Potensi perang pecah seusai mantan senior rezim Zionis mengatakan Iran menjadi target sasrangan militer Israel. Dikutip dari Tetelegraph, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ekonomi dan Industri Israel, Nir Barkat. Pernyataan Barkat disampaikan di tengah konflik panas Timur Tengah. Barkat mengatakan Iran tidak akan lolos begitu saja. Bahkan ia mengibaratkan Iran merupakan kepala ular. Lantas, Barkat merekomendasikan menggunakan strategi yang digunakan mantan Presiden Ash-John F. Kennedy. Adapun strategi itu soal sebuah rudal dari Kuba akan dibalas dengan sebuah rut dari Moskow. Di satu sisi, Almaya D.N.net melaporkan Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Keumar Khiyari mengomentari pernyataan tersebut. Ia menyatakan Iran siap menghadapi ancaman apapun. Bahkan Teheran berada dalam posisi siap tempur dan pertahanan tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!